Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya di channelnya Bang Pangge Kali ini saya akan menceritakan tentang tarian lenjer Taukah anda asal-usul dan sejarah tali lenjer? Sebelum saya bercerita tentang tarian lenjer ini Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalau ada video terbaru kalian tidak ketinggalan Terima kasih Tari lenjer merupakan salah satu tarian dari daerah yang berasal dari daerah Jawa Tengah Yaitu lebih tepatnya tari lenjer dirintis di Dusun Giyanti Oleh tokoh kesenian dari Desa Kecis, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo Oleh Bapak Bondo Winangon sekitar tahun 1910 Dan kurang lebih sudah 60 tahun Tari lenjer ini kemudian dikembangkan oleh G.H.D. Suwarno Lengger artinya adalah laki-laki dan berasal dari kata eleng dan ger Makna dari tari lenjer adalah Memberikan nasihat dan pesan kepada setiap orang Untuk dapat bersikap mengajak dan membela kebenaran Dan menyingkirkan kejelekan Tari lenjer juga termasuk dalam tarian sakral Asal-usul dan sejarah tari lenjer merupakan Menceritakan kisah asmara antara Galuh Chandra Kirana dan Panji Asmoro Bangun Galuh Chandra Kirana adalah putri dari seorang Prabu Lembu Ami Joyo Yang memimpin kerajaan Jenggolo Manik Dan Panji Asmoro Bangun adalah putra dari seorang Prabu Ami Lumbur Yang memimpin kerajaan Jenggolo Puro Untuk mempererat hubungan dari kedua kerajaan ini Maka Prabu Lembu Ami Joyo dan Prabu Ami Luhur Kepakat menikahkan kedua anak mereka Namun sayangnya pernikahan tersebut hampir gagal Karena usaha Galuh Ajeng Anak dari Prabu Lembu Ami Joyo dari selirnya Kemudian Galuh Chandra Kirana harus keluar dari kerajaannya Dan menjadi penari lenjer Suatu saat Kelompok tari lenjer Galuh Chandra Kirana Diundang untuk pentas di kerajaan Jenggolo Puro Oleh Panji Asmoro Bangun Kemudian Galuh Chandra Kirana Sampir di depan tunangannya Maluh Chandra Kirana memutuskan untuk membuka penyamarannya Asal-usul dan sejarah tari lenjer ini Juga berkaitan dalam penyebaran agama Islam Konon tari ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga Kalijaga menggunakan tari ini sebagai salah satu sarana penyebaran agama Islam Pada saat itu dalam pertunjukan tari lenjer selalu diselipkan ajaran agama Islam Setelahkan karena tari ini berhasil menarik perhatian masyarakat Sunan Kalijaga kemudian membangun sebuah tempat sebagai sarana ibadah Tempat tersebut diberi nama Langgar Setelah berdoa Menimbal akan mempersilahkan para penari naik ke panggung Kemudian menimbal akan mengatur tupeng-tupeng yang akan tampil Yang pasti tampil adalah tokoh Galuh Chandra Kirana dan Panji Asmoro Bangun Sebagai tokoh utama dan topeng garong yang tampil sebagai penutup Setiap penari akan memainkan peran yang berbeda Perempuan dapat memerankan tokoh pria Begitu pula sebaliknya Pria dapat memerankan tokoh perempuan Walaupun dianggap sebagai tari yang sakral Namun tidak ada waktu khusus untuk pertunjukan tari ini Tari Langer dapat dipertunjukkan kapanpun dan dimanapun Dengan memberikan sesaji sebelum memulai pertunjukan Selain itu Jika ingin menonton tarian ini Tidak dianjurkan Menggunakan pakaian yang berwarna merah Karena saat petunjukan Para penari akan kerasukan Cukup sekian cerita-cerita pendek dari saya Apabila ada kurang lebihnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih